pemijahan perlu ada pemilihan daripada calon induk jadi kita perlu tahu yang pertama sekali adalah mengetahui jenis kelaminnya ini dari jenis kelaminnya ini jantan ya ya nampak ya tunjuk ya oke baru kita tengok satu lagi ini pun jantan juga ya sama ya Nah betina jadi betina itu dia agak kembang dia bulat ya jenis kelaminnya ya nanti ditandai disitu ya di kolam induk itu baru yang kedua setelah kita tahu jenis kelaminnya baru harus kita tahu bagaimana matang konaknya nah matang konak dalam arti misalnya sudah bertelor tadi ya sudah matang konak sudah merah merah jenis kelaminnya bunting dan merah jenis kelaminnya nah itu yang perlu ditandai baru setelah ini kita sudah menguasai dan mengetahui bagaimana sudah matang konak baru kita mempersiapkan kolam pemijahan dan perkawinan di sini yang mau kita persiapkan adalah calon induk induk jantan dan betina jadi kalau misalnya satu kilo induk betina kita usahakan satu kilo sampai satu setengah kilo induk jantan tapi tapi harus lebih banyak jumlah ekornya contoh misalnya satu ekor induk betina satu ekor induk satu kilo atau satu setengah kilo ya jadi lebih banyak dia lebih banyak dia jantannya daripada ininya ya perempuan dari betina ya dan harus sama-sama matang konak jadi menandai yang jantan itu tadi bisa ditekan dia gini keluar keluar cairan putih itu itu jantan kalau kita uruk dia gini keluar dia kuning-kuning telur ya itu betina aja tapi jangan banyak kali jantan ini tapi kalau dari kita raba-raba aja pun udah bisa jadi nanti setelah ini sudah matang konak sudah kita bisa pastikan matang konak baru kita siapkanlah kolam pemijahan dan perkawinan jadi diserilkan dulu digurus dulu ding-dingnya segala macam dicuci baru disi air 60 cm 60 cm aja siapkan kekaban kekaban itu ijuk ijuk yang dirangkai sedemikian rupa sehingga merupakan berbentuk sisir rambut yang yang dua apa dua dua fungsi ya nanti tipis aja dibuat diikat diikat dijalin sebelum ini dimasukkan ke kolam pemijahan atau perkawinan ini harus diberokkan dipisahkan jantan dan betina lain kolam ngerti maksudnya ini tadi kan digabung dari sana nih ya ya digabung jantan sama betina situ nggak boleh kalau namanya induk harus dipisahkan tempatnya dari jantan sama betina nggak boleh digabung-gabung itu nanti saat tertentu kalau sudah matang konak baru dikawinkan baru top share wah wah ini jumpa imbang ini kan gitu ya kan nah seperti itulah dasar pemikirannya maka nggak boleh yang dinamakan induk nggak boleh digabung-gabung antara betina dan jantan terkecuali sudah dipisahkan kalau tadi dikawinkan ini kan perkawinannya ini adalah pembuahan nah perkawinan di luar nanti ini biasanya memijah itu habis-habis maghrib sampai malam itu Oh gitu ya paginya angkat boleh nggak nanti setelah dimasukkan dia ke kolam perkawinan atau pemijahan itu nanti mulailah nanti hari pertama ya ya berkomunikasi secara apa alamiah ya berkomunikasi berkomunikasi nah nanti entah hari-hari ketiga keempat dia mengeluarkan telur telur itu betina karena udah bercinta ya kan mengeluarkan telur datanglah si laki-laki si jantan tadi disemproknya buat apa telur tadi itulah perkawinannya jadi bukan gempek-gempek kan dia kawin gini ya disemproknya kan ada lubang semprotnya tadi tuh kan ada sticknya tadi tuh yang laki-laki menyemprot itu membuahi setermanya baru setelah itu nanti lengketlah semua telur itu di kakaban kakaban tadi dipindahkan ke kolam lain biarlah tinggal ikan itu disitu di tempat lain itulah nanti dia menetas menjadi anak ikan siapkan tempat ini pemijahan perkawinan tadi baru ada lagi satu kolam lagi persiapan kolam untuk pendeleran kalau memang kalau memang ini kalau hanya satu aja kayak ini mungkin nggak mau harus lebar bisa juga disitu dia kolam penetasan di sekaligus untuk pendeleran boleh tapi agak lebar dia kalau misalnya perkawinannya disini nah nanti diangkat ke kawan dan lengket telurnya dipindahkan ke kolam penetasan ataupun kolam pendeleran kalau kita berbudaya ini kuncinya apalagi di pembenihannya kuncinya persiapan persiapan semuanya peralatan peralatan apa yang akan kita kerjakan baru nanti lancar prosesnya jadi kalau misalnya kita disini mau perlu ini ini Oh ini belum ada ambil lagi sementara induk sudah matang konat udah bunting udah mau keluar tapi kok ini ini belum melengkap ini belum melengkap ya itu kuncinya jadi airnya nanti dipersiapkan bagaimana air yang bagus ya kalau misalnya apa bahan organiknya banyak atau bahan-bahan gas-gas beracun banyak itulah gunakanlah probiotik masterpiece atau atau raja lili ada dijual di toko ih cha2 terima kasih